Masih dari Blitar, sodara, harga bawang merah di kota Blitar ancelok hingga menyentuh angka 10.000 rupiah per kilogram. Hal ini terjadi setelah stok bawang merah di tingkat petani dan pedagang melimpah. Sejak satu bulan terakhir, harga bawang merah di pasar legi kota Blitar mengalami penurunan drastis. Bahkan saat ini bawang merah menyentuh harga terendah, yakni 10.000 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga bawang merah disebabkan oleh stok barang yang melimpah di tingkat pedagang. Hal itu imbas merupakan dari panen raya bawang merah yang terjadi di beberapa daerah. Kondisi itu diperparah dengan rendahnya permintaan para konsumen. Akibatnya, harga bawang merah turun dari yang sebelumnya mencapai 25 hingga 28.000 rupiah per kilogramnya. Ejaran ini Rp. 6.000 rupiah di sekitar. Kalau yang besar ya? Ya, yang kecil Rp. 6.000 rupiah per kilogram. Ejaran ini. Tapi yang kecil itu juga sampai Rp. 10.000 rupiah juga ya? Ya, ada. Tapi kan barangnya Rp. 6.000 rupiah. Berarti kisaran harganya Rp. 10.000 rupiah Rp. 15.000 rupiah ya sekarang? Rp. 15.000 rupiah. Ya, tergantung kondisi barang ya? Kondisi barang. Terus, itu sudah berapa lama mas? Untuk harga ini? Sudah satu bulan ada itu. Satu bulan ya? Kalau sebelumnya harga berapa lama? Sebelumnya itu kemarin masih mahal loh. Di atas Rp. 20.000, besar Rp. 25.000, besar Rp. 26.000. Oh, masih begitu ya. Para pedagang pun saat ini memilih untuk mengurangi stok bawang merah. Hal itu dilakukan demi menghindari kerugian akibat memusuknya bawang merah di tengah banyaknya stok. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur.